Pengungkapkan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua membuka tabir dugaan pelanggaran, bahkan pidana dalam perkara lain. Tidak hanya menyeret puluhan polisi ke hadapan Majelis Sidang Kode Etik, kini kembali muncul isu rekening Yosua dan ajudan Ferdis Sambu lainnya yang memiliki saldo fantastis. Temuan ini pun kini ditelusuri PPATK. Berawal dari pernyataan kuasa hukum Brigadir Yosua, Kamarudin Semanjuntak, yang menyebut ada transaksi peralihan rekening setelah Yosua tewas. Kamarudin juga bilang empat rekening Yosua yang dikuasai Sambu dicuri. Kamarudin meminta PPATK turun tangan melacak rekening Yosua dan ajudan Ferdis Sambu lainnya. Sempat meredup dan tak kunjung ditelusuri, kini hal yang sama juga disampaikan kuasa hukum Riki Rizal, Erman Umar. Erman mengatakan, rekening tersebut bukan rekening pribadi masing-masing ajudan, tapi yang berhak melempar duit adalah Putri Candrawati, bukan ajudan. Ujar Erman seperti dikutip dari Kompas.com selasa 13 September 2022. Kuasa hukum Putri, Arman Hanis tidak membantah hal tersebut. Erman mengakui dari keterangan kliennya memang ada rekening yang dibuat atas nama Riki Rizal dan Yosua. Rekening tersebut digunakan untuk tugas masing-masing. Misalnya, Riki Rizal untuk keperluan rumah tangga di Magelang, dan rekening atas nama Yosua untuk keperluan rumah tangga di Jakarta. Humas PPATK, Nasir Kongah dalam program Sapa Indonesia Pagi menyebut, PPATK telah menganalisis aliran transaksi yang mencurigakan dari rekening yang dilaporkan, termasuk dari mana dan kemana saja dana mengalir. Tak tertutup kemungkinan, kejanggalan-kejanggalan transaksi ini bisa jadi bukti laporan pidana baru. Nah, jadi dari laporan transaksi kuah mencurigakan yang disampaikan oleh pihak pelapor tadi, PPATK lakukan analisis, lakukan pembiksaan, hasilnya disampaikan kepada penyidik. Penyidiklah yang menindaklanjuti dari laporan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK. Seperti yang Anda sebutkan tadi, ada upaya-upaya yang biasa dilakukan dalam mencoba menyembunyikan transaksi seperti itu, tapi tetap janggal gitu. Apakah ini bisa menimbulkan kasus baru, mengingat ini kan data intelijen yang sebenarnya bisa juga dijadikan sebagai bukti, walaupun bukan untuk kasus pembunuhan saat ini? Bisa, bisa. Itu nanti tergantung penyidik ya, di dalam menilai lanjuti. Sementara itu, kuasa hukum Yosua, Martin Lukas, meminta PPATK membuka seluas-luasnya informasi transaksi rekening pada publik. Martin menyebut, Putri Candrawati juga harus bisa menjelaskan kenapa Putri menggunakan rekening Yosua untuk transaksi dan bukan yang menggunakan rekening Putri pribadi, lalu diserahkan pada ajudannya untuk dikelola. Sekarang PC harus menjelaskan logika terbalik saya, kenapa kok atas nama rekeningnya Yosua yang digunakan, kenapa tidak rekening PC atau FS yang dibuat, lalu diserahkan kepada Yosua. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, memang undang-undang itu membatasi atau memberikan limitasi terhadap Bapak untuk membuka informasi. Tapi demi kepentingan ke depan bangsa ini, supaya terbebas dari raung-raung dari mafia dan juga para pelaku kejahatan kriminal melalui online ini, tidak bisa kalau kita hanya mempercayakan kepada penyidik. Mohon maaf sekali, survei sudah membuktikan bahwa masyarakat saat ini, hanya sekitar 50 persenan yang masih percaya kepada penyidik. Nah, siapa yang bisa menjamin temuan data itu di follow up gitu ya, atau dilakukan investigasi kalau publik tidak tahu. Selain bersuara soal kejanggaan rekening yang dibuat Putri untuk ajudannya, Riki Rizal kini berbalik badan dan melawan atasannya. Dalam pemeriksaan terakhir, Riki diketahui mengubah keterangannya. Kini Riki mengaku tidak mengetahui adanya pelecehan terhadap Putri yang terjadi di Bagelang. Riki juga membantah, peristiwa tembak-menembak seperti yang di Karang Sambuk. Dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui. Tidak ada orang yang menyampaikan, baik oleh Kuat, Susi maupun Ibu. Yang ada adalah pertengkaran, kayak Juswa. Karena Juswa mau naik melihat Ibu, sementara Ibu dalam kondisi menangis di atas, menut Susi. Dan si Juswa ditegur, kenapa kok turun naik? Nah, terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Boleh apa ada, apa pertengkaran apa antara Juswa dengan Ibu, atau dibalik itu kita tidak tahu. Meski sudah mengubah BAP dan tak lagi mengikuti skenario Sampo, hingga kini Riki belum mengajukan diri sebagai justis kolaborator. Selain belum ada ancaman yang diterimanya, Riki juga menilai belum ada keterangan signifikan yang mampu membongkar kasus pembunuhan Yuswa. Di antaranya terkait pelaku penembakan. Tim Liputan, Kompas TV